Rumah Tiban Bubakan Kirimarto Wonogiri Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, komen, and subscribe agar terus berkembang untuk mengungkap sejarah dan misteri di Nusantara Rumah Tiban merupakan bekas rumah atau bekas tempat persinggahan Raden Sambirnyowo atau yang lebih dikenal Raden Mas Syahid Rumah tersebut adalah rumah yang dikeramatkan oleh penduduk Bubakan Rumah yang atapnya berupa alang-alang yang sudah mengering Rumah Tiban ini sendiri berada di tempat di desa Bubakan Alaman rumah Tiban itu berdiri dua pohon beringin tua Yang sangat besar yang konon apabila ditebang pohon itu akan menimbulkan malapetaka atau sebuah bencana Pada zaman penjajahan Belanda, Raden Mas Syahid adalah salah satu buronan pasukan Belanda Suatu ketika beliau lari dari daerah Surakarta ke arah utara Dan tibalah Raden Mas Syahid di sebuah hutan yang disebut hutan Bubakan Yang sekarang telah menjadi desa Bubakan Ketika malam tiba, belum ada satupun rumah yang berdiri Tetapi ketika pagi hari di tempat Raden Mas Syahid singgah Telah berdirilah sebuah bangunan Dan bangunan itulah yang dinamakan Rumah Tiban Rumah yang berbentuk gubuk adalah rumah Tiban yang dikeramatkan di daerah Bubakan Di dalam gubuk Tiban terdapat empat tiang rumah yang sama sekali belum pernah diganti sampai sekarang Empat tiang yang berupa kayu ukiran berwarna hitam Merupakan tempat persinggahan Pangeran Sambir Nyowo Di gedong rumah Tiban disimpan pusaka tombak Kiai Lipung dan keris Kiai Semar Tinandu adalah pusaka yang dulu dipakai Raden Mas Syahid Tak kalah melakukan perang sang bernyawan untuk melawan ketidakadilan keraton dan panjajah Belanda Bubuk Tiban yang sampai saat ini masih kutuh kayu-kayunya Konon tidak bisa dipukar Namun setelah sang juru kunci memohon dengan bersemedi selama empat puluh hari Akhirnya mendapatkan izin Tapi dengan syarat yaitu Atap gubuk harus tetap berupa Ilalang Penunggu atau yang bau reksok gubuk tiba tersebut bernama Yang mindu sejati Beliolah yang ditugasi menjaga dan mengayami desa Bubakan Oleh Pangeran Sambir Nyowo Keberadaan gubuk tiba masih terawat dan masih diuri-uri oleh masyarakat sekitar Berupaya untuk melestarikan sejarah budaya yang sudah ada Terima kasih telah menonton!